Oh halo guys, Alvin Pasli disini dan senang sekali bisa lagi-lagi share Retro Games ya. Saya sedang memainkan Super Mario 64. It's a me, Mario. Ya, jadi Super Mario 64 ini aslinya keluar untuk konsol Nintendo 64. Saya memainkan ini di Android dan saya rekam ini, saya menggunakan stick PS4. Jadi ya sudah nyaman lah ya untuk sekarang dimainkan. Dan ini jadi ceritanya di Castle Princess Peach dan Princess Peach mengundang Mario untuk makan kue. Tapi ternyata Princess Peach sudah tidak ada lagi. Ya, Princess Peach sudah disihir oleh Bowser, diculik dan Princess Peach dijadikan painting, dijadikan lukisan. Oke, nah ini dia petunjuknya. Kalau B loncat dan, eh sorry, B mukul dan A loncat. Dan ini di seri ini, ini pertama kalinya Mario itu berbentuk type 3D. Ya, biasanya kan Mario kan klasik jalan dari kiri ke kanan. Sekarang ini pertama kalinya ada game Mario seperti ini ya. Oke, jadi di dalam game ini si Princess Peach-nya itu sebenarnya adalah, ya saya mau kasih tunjuk. Sebenarnya Princess Peach-nya itu ini nih. Nah, itu Princess Peach-nya. Dia jadi lukisan. Kita mesti membebaskan Princess Peach dari ilmu sihir Bowser dan kita mesti mengumpulkan 120 bintang. Itu maksimalnya. Jadi, disini ada tema yang sangat esensial sekali di mana kita mengumpulkan bintang. Ya, kalau dulu kan di game-game Mario yang kuno, yang terdahulu lah ya. Bintang itu kan untuk jadi invincible power-ups. Sekarang, disini bintang itu sesuatu yang precious untuk dikumpulkan. Gitu. Dan Mario bisa dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kalau dia bisa sudah mengumpulkan, oh bintang, sudah sekian bintang gitu ya. Jadi patokan sekali bintang yang dikumpulkan oleh Mario. Nah, ini Mario di stage pertama. Ya. Bom, oh. Ini namanya bom, oh. Dan kita akan pergi ke puncak gunung. Di atas gunung nanti, Mario akan bertemu oleh Raja Bom. Wow. Namanya keren banget ya. Raja Bom. Kalau zaman sekarang dibilang Raja Bom apa? Teroris. Ini Raja Bom. Waduh. Jatuh. Ya udah. Fine. Ya. Masih adakah bola-bola? Ya. Disini ada jalan potong sebenarnya. Jalan rahasia. Rahasia dan segala rahasia. Triiii. Iya. Alright. Nah, kita akan melawan disini. Disini, gerakan-gerakan Mario tuh ada yang lucu ya. Dia bisa jongkok. Kalau kita tekan tombol Z. Lalu, kalau kita jalan, dia jadi kayak enak bayi. Oke. Coba Mario, jadi anak bayi. Ya, nih. Ih, lucu sekali. Oke. Ya. Disini kita loncat. Jadi ceritanya Mario itu punya kameramen. Kameramennya yang tadinya dulu ya musuh, sekarang jadi kameramen. Lucky two. Oke. Ini dia. Ini boss pertama. Ya. Jadi baru saja main di stage pertama. Mario sudah langsung melawan boss. Oke. Kita ambil si boss ini dari belakang. Dan kita lempar ke tengah sampai tiga kali. Kalau Mario ketangkep seperti ini. Oh, Mario yang akan dilempar. Oh. Waduh, jatuh ke bawah. Waduh, waduh. Parah banget. Si boss. Bom, om itu parah banget. Oke, kita kembali lewat sini. Lewat jalan rahasia. Right. Kita kembali. Tadi cuma mau kasih tau aja kalau Mario ditangkep sama si raja bom. Apa yang akan terjadi? Ah kok susah banget naiknya. Eh. Oke. Come on. Oh, jadi ulang lagi. Karena Mario sampai sudah jatuh keluar dari arena yang jauh. Ini caranya kita jongkok, lalu tekan loncat. Jadi loncat ke belakang. Dan kita ambil. Lalu kita lempar dia. Satu. Kamu hitung ya. Ayo. Boss bom. Sat. Ah. Iya. Dua. Wrong. Sat. Terakhir. Ini dia yang ketiga. Doom. Dan ini adalah bintang pertama Mario di game yang kita sedang mainkan. Tur. Meledak. Jadi bintang. Ya. Enak sekali kayaknya kalau begitu Mario mendapatkan bintang itu kayaknya satisfied sekali. Satisfied. Satisfied. Nah. Tapi yang. Yang apa. Yang menjadi game ini unik. Satu level. Satisfied. Satisfied. Itu bisa kita masukin beberapa kali. Karena dari satu stage dia punya. Kalau nggak salah. Delapan bintang. Yang kita bisa ambil. Ya. Nah. Berikutnya. Masih di tempat yang sama. Tempat bom om ini. Lalu kita akan ngomong sama seorang. Seorang. Seekor kupa yang gede. Dan kita lomba. Oke. Kita lomba. Dia ngajakin lomba untuk siapa yang duluan ke tempat puncak tadi. Oh my God. Ya. Jadi tempat puncak tadi waktu kita ketemu bos bom. Disitulah Mario sama kupa berlomba-lomba untuk ke tempat itu. Oke. Ya. Dia ke bawah akhirnya. Apakah bisa kita. Aduh. Kok pasalnya nyangkut lagi. Yeay. Wow. Disini bola-bola besi ini jadi cuman. Yang tadinya cuman dua jadi tiga. Ya. Kita lomba. Wow. Oke. Oke. Yes. Waduh. Waduh. Hampir saja kena bola besi yang luar biasa. Ya. Sedikit lagi kita sampai. Sedikit lagi kita menang. Kita menang. Yeay. Bisa handstand. Ini pertama kalinya Mario bisa handstand. Of course. Ya. Kalau saya pakai analog kanan ini bisa jadi kamera kayak game-game jaman sekarang. All right. Berikan aku bintang. Eh kok cium-ciuman ini mukanya terlalu deket. Mulutnya Mario sama mulutnya Kupa nempelan. Bintangnya keluar dari itunya Kupa. Ya ampun. Kupa. Pupuk bintang. Tidak. Kenapa ya? Kok Nintendo ngegambarin seperti itu. Bintangnya keluarnya dari belakangnya si Kupa ya? Apa yang berlaku? Oke. Shoot into the sky. Jadi setiap kali masuk ke situ ada misi-misinya. Nah. Shoot into the sky kita ngomong sama si bom yang warna merah ini. Jadi bom yang warna merah ini bukan musuh ya. Tapi teman. Nanti dia memberikan media yang paling enak. Paling enak. Yaitu cannon. Kita masuk ke dalam sini. Dan lalu setelah itu kita bisa tebel. Sejauh mungkin. All right. Ini dia. Yes. Jadi cannon di seluruh tempat ini sudah terbuka. Eh 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 kok begitu sih? Mohon Mario. Nah. Di atas ini ada pulau yang. Island yang melayang. Lalu kita tembakin ke atas. Dan Mario akan jatuh di tengah-tengah pulau yang melayang ini. Oke. Lalu kita ambil di sini. Bintang ketiga. Yeay. Yeay. Oke. Kita mau ganti level dulu. Supaya tidak bosen. Oke ya. Yang penting di stage bom on. Sudah dapet tiga bintang ya. All right. Oke. Jadi it's all about lukisan-lukisan. Jadi lukisan itu adalah level-levelnya ya. Ya. All right. Oh kenapa deket banget gini kameranya. Kita dari lukisan bom on. Kita sudah dapetin tiga bintang. Lalu kita juga mau ambil. Nah. Jadi kita menggunakan bintang juga untuk kunci ke level selanjutnya. Here we go Yahoo. Ya zaman ini waktu itu yahoo.com belum hak patentkan. Kayaknya yahoo.com belum ada deh. Jadi si Mario ini ngomongnya yahoo 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 yahoo. Kalau sekarang setelah itu udah diganti jadi wahoo. Karena yahoo.com sudah yahoo. All right. Ya itu masalah copyright ya. Di dunia ini kita juga sama seperti yang barusan. Gitu ya. Di mana kita mesti ke top of the level. Lalu kita akan bertemu boss. The same. Cuman kalau tadi kan boss bom. Kalau ini boss tembok. Ya. Jadi lihat level ini. Di mana-mana tembok. Di mana-mana tembok. Di mana-mana tembok. Dan akhirnya disini kita bisa melawan boss yang tembok. Nah ini musuhnya aja tembok nih. Nah. Pas dia. Nah ya. Pas dia timpah kita. Kita menghindar. Lalu kita mengatimpa dia. Ya menel. Eh lucu sekali. Animasi Mario nya. Hihihi. Disini gak bisa handstand. Soalnya ada bola di atasnya. Oke. Nah dari sini kita bisa lihat si boss tembok. Ya. 3. 2. 1. Ah. Kita bisa ketemu jalan. Oke. Ini dia. Kita berhadapan dengan si boss tembok. Oke. Ini dia. Oh. Ya. 1 kali. Waduh. Eh eh. Ya ampun. Aduh. Kenapa bisa jadi hat-teman seperti itu? Oh. Ya. 2 kali. 1 kali lagi. Seperti biasa. Mario selalu. 3 kali attack. Luar biasa. Mario bisa kayak pesenam. Bisa lompat ke samping gitu. Sambil melintir. Ya. Alright. Dapet bintang keempat. Yeah. Apa kita setiap dunia kita ambil 3 bintang gitu? Boleh? Ya. Oke. 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 Ya. Ambil 3 bintang. Habis itu nanti kita ganti dunia. Jadi kita gak bosien. Bosien. Ya. Top of the level. Jadi kalau kita pilih misi yang ini. Ya. Misi yang ini. Kita ke top of the level udah ganti bukan lagi si bos yang tadi. Ya. Nanti saya akan tunjukkan. Dimana Mario akan menemukan sebuah bendungan. Nah. Di atas bendungan itulah ada. Aduh. Sampai jatuh. Aduh. Jatuh malah. Gak ada ngomong. Ya. Begitulah. Kalau sambil ngomong. Iya. Kamu pernah main game sambil ngomong? Sampai deh. Ya. Kalau menurut saya ini melatih. Melatih multitasking. Antara kamu lagi serius main. Dan kamu sambil ngomong. Dan juga ini melatih juga. Wait a minute. Ah. Good. Melatih juga. Kamu mempresentasikan sesuatu ya. Mempresent. Game yang kamu mainkan. Oke. Yes. 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 Oke. Right. Nah itu dia bendungannya. Tadi kan disitu kan si bos tembok ya. Sekarang jadi bener-bener bendungan. Tiga, dua, satu. Oke. Untung kita dapat. Huh. Karena kalau enggak ngulang lagi. Ngulang lagi. Dan ngulang lagi. Eh eh eh. Di bawah ada itu. Ada si peluru. Alright. Alright. Si peluru itu build. Siapa namanya? Nah kita naik ke atas ini. Dan disini ada bintang. Yang kelima untuk kita. Tiga, dua. Oke. Kok enggak bunyi? Here we go. Alright. Lima bintang. Menyenangkan sekali main game ini. Eh namanya juga main game Mario. Jadi Mario Bros. Tahun 85. Lalu setelah itu di Nintendo biasa ada Mario 2 dan Mario 3. Lalu di Super Nintendo ada Super Mario World yang keempat. Nah sebenarnya Mario 4. Ini sebenarnya seri Mario yang kelima. Gitu ya. Kalau dikurutin. Nah. Ini yang bagian. Kita naik. Ke. Seekor. Burung hantu. Wucud ini. Yes. Semoga berhasil ya. Semoga berhasil. Karena. Ya. Sering juga nih. Nggak berhasil. Bagian ini. Eh. Kok enggak kelihatan? Yang benar aja dong. Lah. Masih jadi kesini. Please burung hantu. Bukan kesini tujuannya. Nah ini. Kesini. Ya. Terlalu tentu. Ya. Yaudah lah. Kalau gitu kita ganti. Misinya. Kita ngomong ke si temen kita ini yang bom merah jambu. Untuk ngebuka cannon. Alright. Ya. Enjoy the cannon. Katanya gitu ya. Alright. Lalu sekarang kita. Arahkan ini. Kalau kamu mainkan ini. Ini arahkan ini ke. Jadi disitu kan ada. Disini ada. Tembok. Yang di tengah-tengah. Ya. Ada tiga tembok. Lalu angkat ke atas sedikit. Sampai keluarga biru. Eh. Terlalu gini. Oke. Tiga. Dua. Satu. Oke. Kita akan mendarat. Ke jeduk. Lalu setelah itu. Ke bawah. Disini ada bintang rahasia. Yeay. Ya. Waktu jaman-jaman ini. Jadi. PlayStation 1. Seja saturn juga lagi. Ada di pasaran. Tapi Nintendo 64. Dan dia menang. Dalam kualitas gambar smooth. Ya. Tapi yang saya bikin heran sampai sekarang. Ternyata file Nintendo 64 itu jauh lebih kecil dibandingkan game-game PlayStation 1. Atau Sega 1. Nah. Kita keluar kembali ke tengah. Dari Castle Princess Peach. Kita masuk ke sini. Disini ada. Spatial Level. Jadi ini bukan lukisan. Yang seperti biasanya. Ya. Oh. Jendela ini ya. Ini jendela. Masuk ke jendela sini. Oke. Disini ada. Luncuran. Disini ada dua bintang. Pertama kita dapetin bintang yang biasa juga. Kalau bintang yang biasa. Oke. Kita tinggal seluncuran.